Jadi ini belum dilampirkan surat tugasnya, Saudara Ahli, tapi kita penasihat hukum mau menyusulkan bagaimana tanggapan Jaksa Penuntut Umum? Terima kasih Bapak Ketua Apjilis. Se-yogianya setiap ahli yang kita hadirkan, apalagi dalam hal ini adalah Bapak adalah seorang ahli dan seorang dosen dan bahkan seorang dekan dalam salah satu universitas, tentunya untuk memberikan keterangan harus disertai dengan surat tugas. Sehingga dengan demikian kami keberhatan jika beliau memberikan keterangan sebagai ahli akcat, demikian Bapak. Siap, terima kasih. Jadi pertama saya mohon maaf pada Yang Mulia sama Pak Jaksa, sebenarnya baru ditunjuk dalam waktu yang dekat dan memang kampus baru buka tanggal 5 Pak Jaksa. Jadi administrasinya memang belum, tapi ada ini suratnya sudah ada. Boleh ditunjukkan pada kami Pak. Saudara Jaksa Penuntut Umum? Ijin Bapak dari surat tugas beliau, dia tidak menunjukkan untuk memberikan keterangan sebagai adik car atas nama terdakwa siapa. Sehingga kami tetap menolak kehadiran beliau. Terima kasih. Jadi menurut Manjelis, setelah kami berdiskusi, memang tidak disebutkan untuk terdakwa siapa, tapi yang menghadirkan adalah penasihat hukum terdakwa, jadi kami masih menganggap untuk menerima. Terima kasih Bapak.